Rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Lumajang Indah berewati trek kait tumpang tindih data penerima relokasi huntab bagi penyitas erupsi Gunung Semeru berlangsung tertutup. Sebelumnya, penerima rumah huntab itu sempat terhenti, namun setelah dilakukan koordinasi, akhirnya data warga penerima relokasi huntab tuntas. Huni yang tetap bagi penyitas erupsi Gunung Semeru yang terletak di desa Sumber Mujur Candi Pura Lumajang, Jawa Timur akhirnya dapat dihuni. Tahap selanjutnya, tersisa 559 hunian tetap yang belum dihuni terkait dengan itu. Banyak hal yang harus diselesaikan terkait dengan timpang tindih data. Wakil Bupati Lumajang Indah Amrawati mengatakan, warga yang belum masuk ke huntab itu karena belum ada kejelasan data. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memperjelas terkait data yang masih di pending. Kemudian data yang tumpang tindih itu sudah dituntaskan, sebab ada beberapa nama pemilik yang tidak sama serta kesalahan akmindo. Diharap warga yang menepati huntab dapat nyaman dan tenang serta tidak lagi mendekati ataupun aktivitas di zona merah Gunung Semeru. Kedepan, proses penempatan huntab bagi warga masih terus dilakukan sebab pemerintah daerah akan menetaskan seluruh penyitas Gunung Semeru untuk dapat menepati huntab tersebut. Warga yang belum masuk ke huntab, karena belum ada kejelasan data. Nah, hari ini kita perjelas dengan dua camat, camat Candipuro, camat Pronojiwo, kemudian kepala desa Sumberbuluh, kepala desa Sukiturang, dan seluruh kasun-kasunnya. Kita sudah jelaskan terkait dengan data-data yang masih di pending dan tadi sudah clear semua.